woi dari tadi gue ngomong lupa pencet live ya goblok dari 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 lupa pencet live udah dua battle gue nggak pencet live ya ponyol banget lah pantes gak ada yang komen gue baca cerita di seri-seri Hai oleh informasi ya yang mungkin tadi gue telat bukan telat ya sekarang gue lupa ya kesalahan harusnya tadi gue pencet live streamnya di deskok gue tapi lupa gue pencet live-nya jadi ini betulnya sudah masuk ke ronde dua yo friend atau Airendra versus Anon tadi di ronde pertama sama Airendra menang sekarang ronde kedua Airendra menang lagi jadinya jadinya di match ronde pertama ini yang menang ini ya Airendra ya ada seri banget gue lupa seri-seri lupa banget gue udah baca dari tadi lho sampai mulut kering nih sampai mulut kering lupa gue nggak pencet live-nya udah 20 menit lho gue lupa tadi pencet live-nya udah ngomong dari jam 7 pantas kok nggak ada yang komen berkira apaan ternyata belum gue pencet live stream anjir gua blognya nggak udah mulai pikun kayaknya ini harus minum Cerebrofit ya gue besok sorry sorry rezeki Muhammad Mbak balu so geking sorry sih gue lupa buat pencet live-nya ya jadi kita ketinggalan ronde pertama ya met pertama ya tadi kan seperti yang udah udah bilang di dalam deskripsi bahwa battlenya dua kedua kali friend versus Aireen Aireen ini a friend ya dia pakai akun lain tapi karena gue tadi lupa pencet tombol live-nya jadi agak telat lari gue udah ngebacot dari jam 7 20 menit ngebacot nggak ada nggak gue pencet live ya sudah lah sorry ya sorry ya sorry ya atau mungkin gue tadi pencet live tapi mungkin kepencet lagi kayaknya enggak ya hai 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 hari Hai Arul Archer lawan Archer Iya we go to Venena sekarang go match 2 ya Venena Meta di rings The Venena 1 berarti Venena Konobya ya berarti langsung aja keurea hura 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 Haii Und prisonsiverso yok Saints Apa yang sudah menungguin dari tadi ya gue lupa banget enggak Oh iya ini gue lihat record ulangnya udah udah masuk ke match kedua ya udah masuk ke match di ronde kedua match pertama jadi sorry banget tadi gue lupa pencet tombol live nya gue kurang udah live loh ya kita tinggal satu match dah match kedua alamat terakhir ini ya tadi mana lagi ya jadwalnya gue lupa gue sering lupa akhir-akhir ini art style versus Kuski art style versus Kuki boss Venena satu eh kayaknya bakal dual bow lagi sih biasanya sih dual bow mulu ya Zulfi anjay gue aja masih di Finchern yang TF kemarin Aduh gue tadinya juga di Finchern coy ini baru aja pindah ini tahu sendiri kan nih cari gue yang Aduh not up lagi gue enggak pernah kompon enak Hai sabar ada bersabar ini loading loal ya gue si Anjay apa ini konsortium battle bah battle-battle kita battle turnamen biar gak dikira pamer damage doang pamer damage di Vincent udah lelah ya tapi ada untungnya sih yang suka pamer damage di Vincent tuh gue jadi bisa nebeng disana kemarin ada loh di Vincent M brave gitu doang iya asik banget gue tinggal brave-brave doang gak usah ngehit level up babalu mau ngoment boleh mau nemenin gue live boleh next time apa sekarang tapi ini tinggal satu match sih next time lo nemenin gue lah mbah ngebacet kayak gini nemenin doang nemenin doang biar baru gue ngomentarnya gak sendirian nih capek gue kalau komentar sendirian gitu kayak gila gue persenter bola di TV aja berdua loh masa gue ya gue sendiri kereta aja gandengan oke difficultnya apa nih kalau nightmare kayaknya terlalu easy lah masa nightmare ulti lah ulti ulti nightmare dong ini kuski pake HB tuh bener gak pake buff artstyle pake DS ya ini yang jobnya favorit kaum jamet jamet tidur bersatu rakau rakau jamet tidur bersatu HP proto kanan kiri pake jubah assassin oke randa pertama di match kedua kuski versus artstyle seperti biasa the concert battle rulenya jurnya bakal ngulur satu hit dulu abis itu dia ngebiarin para damage hitnya ini ini gue dari mana ya biar enak liatnya ya ini ya oh nah ngarep ya oke enak dari sini berarti ya oke ready udah di lure ini gue langsung langsung tewas aja lah nah ini tadi aduh gue lupa tadi yang mana ya posisi pokoknya ini tadi yang aku skip pake HB ya ini berarti DS ini artel berarti kuski langsung pake kairiki nya ini rulenya gimana ya mungkin satu satu orang satu pilar kayaknya kayaknya mungkin satu orang satu pilar kuski sudah kelarin pilar di sebelah kanan ada skuddery mat alright alright right harusnya off right ya out out ini gak gak enak ya kalau ada ada pelulunya ya harusnya tadi lupa mungkin ya harusnya ini ride-nya di off ya kalau itu ramai kayak gini ya mungkin ya seperti kalian tahu lah ya orang gak bisa selalu benar yang selalu benar cuma tewek makanya gue bikin car tewek biar gak disalah-salahin karena mati eh tadi gue yang komentara dari sampai mana tadi oke musiknya terengyang-yang apa terengyang-yang kenapa loli kalian semuakah venena yang loli-nya venena siapa ini loli-nya gue aja nih no imut bahasa Inggris yang gue bingung ini bahasa apa nih Tagalog atau apa sekretah kali ya Yunani kuno bahasa Romawi ini kapan ya si botak bikin mode view dari atas total damage deal ya itu kayaknya susah ya soalnya kan ini bukan game battle royale ya ini game RPG mungkin entah kalau nanti ada fitur pvp biar kita bisa liatin dari atas mungkin kayak model Colosseum gitu bisa bisa liat dari atas terus liatin para player-nya duel mungkin bisa aja ayo bisa yuk botak yuk eh jangan botak ya nanti dia ngomel lagi pillow aja pillow pillow ya pillow pillow bisa yuk saran gue ditampung ya atau mungkin GM-nya GM Sarah GM Suzuki nanti lupa lagi ngulang lagi nanti lupa lagi record without dying ok 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 i i i try i not die jadi bergerak bisa mungkin bisa lihat kanan kiri ya oke 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 mengerti ngerti ngerti yang baru-baru ulang trawe yang baru buka puasa jam segini yang buka puasa area mana ini selandia baru jam 7.30 berarti kalau dikurang 1 jam setengah mungkin Amerika Afrika ya Eropa lah kiri ini kok gak ada suaranya ya ada kok ready 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 oke HPmu 66 sangat legend HP gue ini udah gue setting biar angka cantik jadi kang adu domba pik iya kita kita pake politik DVD at impera kita taktik belanda DVD atp merah trik adu domba oke karena gue gak boleh mati jadi gue harus pasang ini ya jangan-jangan dulu itu dulu lah gue dari ini dulu lah pasang atom energy battle dulu lah oke ready oke oke Kuski tetap seperti yang posisi tadi di posisi sebelah kanan pilar dan juga Arcel di sebelah kanan eh di sebelah kiri Arcel pake DS oke kita liat dia biasa lah flystyle DS ya spam SCSE pilarnya udah hampir mati tapi di sebelah kanan juga hampir mati juga tinggal kepeninannya wuhh hampir aja gue kena bola meteor wuhh pake brave aura dong kayaknya biasanya jarang ya orang pake brave aura kayak gini di turnamen soalnya dia merugiin diri sendiri gitu entah kalau dia ke sisi sebelah kanan jauh jadi biar Arcel gak dapet bug dari brave auranya tapi at least biasa eh ini kok sini semua apakah gak bagi-bagi tugas kah jadi gue disini aja ya oh mungkin dia ngebunuh temen ngebunuh ini ngebunuh strategi ano apa strategi perang kuno membunuh membunuh musuh secara perlahan oke oke masuk masuk ya gue pernah ngelakuin strategi ini sih waktu jaman peperang jaman batu ini ya oh ini kuski kok jauh banget ini dia ngapain kesana tapi Arcel kelar duluan satu percuma ya kalau pun keluar duluan tapi tetap gak bisa hit venena ya soalnya kan pilarnya ada dua iya ini venena udah lembek lah ya sekarang sekarang apalagi damagenya pada GG PT ya GG banget iya nyolong damage ya harusnya mungkin bisa diatur kanan kiri yang kiri jatahan siapa yang kanan jatahan siapa biar biar adil ya di next ini gak ada yang ngehit dong masa gue yang ngehit nah gitu dong oke duelnya masih berlangsung kayaknya kuski udah spam brave aura eh oh brave aura apa namanya tolong satkai riki ya iya kuski win ya THB tau sendiri damagenya G black tapi ini gak beda jauh sih antara 52% atau gak sampe 55% kayaknya sih berimbang lah ya berimbang buat damagenya soalnya emang gak butuh terlalu banyak pp disini ya yes oh minta death travel gue kasih gue emang badar death travel santai aja banyak bestok di gudang wah ambil semua mana nih gue ambil kasih 2 kali aja nanti ada perpanjangan battle wih udah kasih 1 MB mahal ya death travel tuh mahal ya death travel tuh harganya mahal loh gue aja laku keras nih harganya abis ini kalian buruan deh farming death travel apa tadi yang belum gue baca komennya dapet sama dari damage pilar buat rank attacker emang bisa ya attacker dari pilar kayaknya gak dapet ya soalnya kalo setau gue damage nya dihitung dari dari nena doang sih damage pilarnya gak masuk ke rank bang harusnya pake char 170an dulu lumayan buat ngelead masalahnya kok gak punya char 170an paling kecil paling 150 atau 180 seinget gue itu yang char yang kepake ya kalo char yang gak kepake ada 1 mungkin level 1 level 1 buat apa buat test damage di rafti akhirnya ada 2 kuski versus arstel duel halbert versus dual sword kedudukan kuski tadi kuski ya kuski 1-0 di match pertama tadi kali ini match kedua siapa yang menang kalau kuski kembali menang berarti match kita kelar hari ini dan mungkin di next battle gue bakal cuti ya buat di next battlenya buat 1 bulan jadi ini konsortium gue untuk sebelum cuti oke semuanya bersatu disebelah kanan semua kuski agak ambil jarak kayaknya memang karena hb gak perlu terlalu deket ya atau mungkin memang trik biar gak kehit apa ya gak kehit yang dari lingkerannya itu kan ada pattern lingkaran kalau gak salah ya di pilarnya tapi ini agro yang pegang siapa gak tau oh ini arstel yang pegang tadi gue liat lingkerannya di area sini sih jadi pasti ini yang pegang agro arstel kuski udah maju duluan nyolong start buat pasang decoy si arstel ketinggalan tapi gak masalah soalnya decoy dari ds itu luar biasa penting tapi kan disini damagenya 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 limit ya jadi walaupun kalah spam mungkin masih bisa ngejar di patch pertama ini kalau gak salah damagenya limit di 450 kalau gak salah saya inget gue ya kemarin gue habis dari sini soalnya tapi waktu itu nightmare ulti sih entah beda atau enggak dari nightmare ini jangan di ataran ke gue dong anjirlah gue mati gue hidup lagi lah demi cast lebih baik gue hidup lagi oke arstel di sisi kanan tapi kuski ini meninggalkan arstel sendirian karena mungkin dia gak mau resiko soalnya arstel kan dapet agro ya biar dia susah sendiri disana iya mati ya ini kalau kuski bisa jangan jangan gue lah anjirlah kalau dia bisa mertainin biar tetap hidup mungkin bisa win sih kuski mati dong mati dua-duanya lah ini gue mati juga lah bentar lagi itu kan bener lah draw 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 gitu aja ya draw berarti masuk ke round ke tiga ya go to town go to town deket aja lah go art go art comeback ini masih bisa comeback ya ini match terakhir loh tadi kan kayaknya biasanya sih 3 kali match kalau ini yang win arstel mungkin masih bisa dipaksakan buat ke round keempat ya tapi kalau kuski win ya match sudah kelan sudah jadi aturan kuski bisa free win sih karena arstel udah die kalau dia mungkin agak nge-hit trik sabar aja ini dapat apa ya sampah oke thanks buat sampahnya 2 biji 2 biji makanya lu farming data travel abis ini dibilang juga apa dari kemarin data travel harganya mahal gak percaya sih gue gak kasih trik apa tips farmingnya langsung gak nunggu harga turun ngaruh ngaruh ya ngaruh ngaruh njir oke gue gak pernah test battle apa ya gak pernah battle damage di venena walau bisa inget gue setau gue ya dari dari itu doang dari venenanya aja yang dihitung damage dead travel dog drive mana jamur super mampus SDM super dead mushroom di deketnya boss talfada map hutan apa itu gak lupa oh gak pernah kesana aduh sayang banget ya gue abis abis ngetok banyak gitu kemarin ada masih 10 stack dead travel gara-gara gue farming md gak dapet-dapet tapi malah hoki ya malah ada paedahnya gue ngepan dead travel halo ma apik telat iya gak masalah santai aja bro telat-telat gak masalah ya ya mungkin abis pulang terawai abis abis nyari takjil di masjid abis apalagi abis JJM sama mantan gak tau apalagi biasanya jam segini bocil-bocil pada ngapain ya main petasan kali ya karena di kampung gue lagi lagi sering-sering aja bocil-bocil jam segini main petasan bikin kegaduan warga aja super super apa ya danjok musrum apa mbak danjok apa danjok danjok apa danjok ya danjok apa danjok anda toxicnya kurang fasih ya toxicnya kurang fasih mungkin orang training lagi mbak training training lagi mbak beset training dong toxic toxicnya ada di awusan daddy daddy dong berasa kayak ini ya pedofil ya pedofil mbak mbak danjok mungkin jamur tau tau kalem ya kita toxic ringan gak masalah ya tapi jangan toxic berat ya kasian bocil-bocil nanti pada dimaren maknya kalau toxic nanti gue dikira penyebar ini lagi apa namanya ujuran ujuran kebencian terus tabiat buruk oke ronde ketiga tadi ronde pertama win kuski ronde kedua draw sekarang masuk ke ronde ketiga apakah artel bisa comeback ataukah kuski bisa mengamankan posisi lagi buat memenangkan pertandingan di malam kali ini seperti yang kita lihat kayaknya mereka pada fokus di sebelah kiri semua strategi macam apalagi tadi kayaknya pada strategi mencar sekarang strategi ngumpul mungkin biar liatan dulu aja ya yang mana yang dapet agro nanti mereka baru mencar oh tunggu tunggu tuh kuski kayaknya lagi koneksi bermasalah nih network oke oke tunggu dulu ini kalau dia disease sekali beda dua hit kan lumayan coy dua hitnya HP kan satu M lebih nanti oke satu udah dimulai ini gue kabur dulu disini gue ikut ngehit aja ya biar gue gak mati oke udah gak jadi ngehit biar EB nya auto kena sisi kiri udah mau mati pilarnya iya mereka pindah semuanya ke sisi kanan kuski HP nya udah berkurang ya mungkin karena dia tadi ambil agro jadi kena hit ini tapi kayaknya agro iya arcel tewas enggak dong kayaknya masih selamat ya agro nya kembali ke arcel karena mungkin dia gak pake equipment minus agro eh eh iya gak jadi mati iya kuski kena hit gagal gak jadi kena hit udah pasang decoy aja dia di kedepan kayaknya dia udah dapet nyolong satu atau dua hit tadi ya kayaknya udah nyolong satu hit ya ke pace 2 penena tanya tadi udah ada flint udah ganti lock HP ini kuski udah barbar banget ya antarnya pake pakein ya kayak ricky ya ini kayaknya arcel dapet agro jadi gue kesini aja nanti gue mati lagi tapi kita deketin aja gak apa-apa ya karena kan mereka di pojok gak bakal kena yang tengah di arcel udah kurang dikit kalau di pace kedua ini pilar lebih tebel ya jadi pastinya HP lebih kuat ya buat ngehit pilarnya soalnya ada PP yang lumayan gede jadi 75% karena dulu tempat 100% di E jangan sampe kena gue kenapa pake brave loh gak boleh deket ya nanti kalau deket dia dikira pihak ini arcel belum ngelarin pilarnya juga kayak emang kalau DS agak kewalahan ya ngehit pilar ini soalnya dia yang seperti gue bilang tadi dia defendnya lebih tinggi di pace kedua tapi lebih enak ya mage mage tau lah dia baru bikin mage ini pertama mage lumayan damage-nya disini iya easy-peasy lah dia venena ya gak ada yang susah jadi venena kuski win damage-nya beda tipis ya jadi malam kali ini yang menangnya udah kelihatan kuski tadi di ronde pertama win ronde kedua draw dan ronde ketiga kembali kuski memenangkan jadi selamat buat kuski yang udah win udah berumur udah berumur gue babalu namanya juga mbah kan berarti dia udah tua ya babalu namanya juga mbah udah bau ini dia tanah udah bau tanah saya mau jadi bocil aja biar diam oke biar gue aja yang ngomong ya kalian komentar aja nomor 1 dari tadi oh my god tangsub oke 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 jadi kayaknya thanks you thank you thank you thank you gg gaming 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 selamat ya buat pemenangnya mungkin dia nya gue gak tau yang dapet pemenang ini cuma admin antara admin dan pemenang aja yang tau ya gue gak tau ya mereka dapet berapa spina ya mungkin ya mungkin berapa ya 10M kali mungkin ya yang menang gue juga gak gak pernah kepo sih nanti gue dikira kepo lagi kalau tanya-tanya yang dapet berapa ya gue tugas gue ngebacet ya ngebacet doang itu aja oke thank you thank you thank you thank you thank you kuski thank you stegi yang udah battle kali ini ya yang mungkin di next time para temen-temen dari viewer yang pengen ikutan gabung battle nya bisa langsung join ke discord nya di konsortium biar bisa tau rule nya gimana cara main nya ataupun juga ngebacet biasa bisa juga atau mungkin jika pengen nimbrung aja pengen banyak belajar ilmunya dari para sesepuh battle kita daripada kalian cuma battle pamer damage di finstern yang gak ada abisnya ngeladain para bocil yang ya tau lah bocil damage gak ada bacotnya gede ngatang-ngatain gue doang kemarin di finstern kamper ntar lah thanks up oke last kregg art kapan k art tadi udah udah main ini art udah udah kalah ya tapi gak masalah ya mungkin ya namanya juga game kadang menang kadang kalah tapi kemarin liat arsel menang dari kuki sekarang kondisi beralih ke kuski yang menang pik jadi ingat 10M kemarin 10M mana 10M mana selamat beristirahat banget pkk thank you thank you thank you ya life nya kayaknya udahan aja karena kita udah dapet menangnya juga ya mungkin ini gue bakal libur dulu ya buat 1-2 bulan ke depan buat nge-cash konsertium jadi kalian kalau masih pengen ngikutin battle nya di konsertium kalian bisa langsung cek di di official youtube nya kayaknya mereka udah punya official juga ya mungkin 1-2 bulan ke depan gue bakal cuti karena ada keperluan di real life jadi gue gak bisa izin gue cuti dulu buat nge-cash nya jadi sementara diambil alih oleh admin nya sendiri jadi ya sorry sekali ya maaf sekali buat temen-temen yang mungkin apa ya mantengin gue karena ada konsertium ini mungkin gue agak cuti dulu ada sedikit keperluan gitu aja live stream kita kali ini thanks for watching bye-bye and see you next time takim nda nda nie